Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Lutfiah Hani Dan di video kali ini, berbeda dari biasa ya Ya aku mau Q&A, ini aku Q&A dari aplikasi ACFM Jadi aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di ACFM aku Dan langsung aja ke Q&A video Pertanyaan yang pertama, ini tuh banyak banget Jadi aku akan pilih aja ya, terserah aku gitu ya Yang pertama ini lumayan agak berat sih ya Pertama kali udah berat-berat aja sih Dimana caranya menghadapi komentar negatif Pertama kali aku main social media itu udah lumayan lama Awalnya aku itu orang yang sangat cuek banget sama komentar-komentar orang Sama omongan teman-teman juga tuh aku juga kayak cuek banget Ya bodoh amat, ya ini gue Aku gak suka, yaudah, bye Gitu ya kan Ya pokoknya aku bodoh amat gitu Tapi sekarang setelah, gak tau ya mungkin karena hormon juga gak sih naik turun Selang punya anak, aku tuh kayak lebih perasa banget Jadi ada orang ngomongin apa juga aku ngedown sendiri Padahal yaudah gitu lah Pokoknya lagi hormon mungkin ya, jadi naik turun Jadi sekarang aku masih mikirin banget tuh omongan-omongan negatif orang Nah kalian jangan ngomongin negatif dong yang positif aja Gitu, nah itu buat aku down sih Terus kemarin emang sempet beberapa kali jadi down banget Terus pada akhirnya aku bener-bener down ya sampe nangis gitu Nangis tiga hari Bahkan sampe suami aku itu sampe Opo toh, ngapain sih kamu tuh Kayak gak jelas banget nih orang gitu Tapi akhirnya aku ya berpikir kalau yaudah semua itu bakalan ada di fase ini Gak semua orang bisa setuju sama pendapat kamu Gak semua orang bisa setuju sama apa yang kamu lakuin Dan gak semua orang bisa suka sama apa yang kamu lakuin Kamu katain, kamu perbuatin, kamu tunjukin ke sosial media kamu Gak semua orang bisa Jadi bye, udah aku langsung lupain Udah jalanin aja apa yang ada Jadi gak usah dipikirin ya Lanjut Pesan yang berat-berat lah ya Emma Watson atau Kristen Stewart? Kristen Stewart Aku suka Lanjut Pesan buat mantan Oke ini aku emang ada nih pesan buat mantan ya Heh mantan Nonton nih video Pesan buat mantan, please Gak usah lagi Oh ini buat mantan ataupun keluarga mantan ya Waduh kalian ketawa nih mantannya banyak Hei Pansi Oke Pesan buat mantan dan keluarga mantan Udah stop Gak usah memperpanjang masalah lagi Atau gak usah ngeliatin masalah lu lagi Yang lalu udah biarin berlalu Udah stop Jalanin aja yang ada sekarang Lu dengan pasangan lu Gue dengan pasangan gue Dan kehidupannya udah berjalan aja terus Gak usah ngeliat yang lalu-lalu Udah biarin Kalo misalnya aku juga ada salah Aku minta maaf Waktu dulu Kalo Kamu juga ada salah Udah aku maafin Udah ikhlas tenang Udah Jadi kita nol-nol aja ya Kita berteman Kita Apa ya senang-kenang aja Oke Gak usah yang berlalu-lalu ya udah biarin berlalu Udah Stop Oke Sip Ajut Selamat siang dijuang virtual Selamat siang Rekomendasi minuman boba yang enak dong Oke Aku pencinta boba Aku udah nyobain beberapa Yang gak semua sih ya Cuma aku yang paling suka Yaitu street boba Ternyata enak banget Aku suka banget Nanti aku taruh di sumpling Street boba Enak banget Kalian harus Cobain juga street boba Itu kalo gak salah Punyainya Kak Jopi Ini ada ya Eh gabut Tanyain dong Eh Situ ya nganyi Oke lanjut Nih ada Kepo dong Benda apa yang kamu cari pertama kali saat bangun tidur Handphone Benda kan Benda handphone Kalo orang Anak aku Aku masih nyusu Wih Lanjut lagi Sedang apa kamu Sering membuat youtube Nih ya Kalo punya temen Mulutnya asal nyeblak Bikin orang sakit hati Tapi giliran dibalikin Dia malah yang sakit hati Enaknya dia apain ya Kesel banget aku tuh Kalo aku ya Punya temen kayak gini Yaudah Apa yang dia omongin Belum jatuh bener kok Apa yang dia omongin Yang buat sakit hati Lah Dia sendiri dibalikin Dia sakit hati Yaudah berarti kan Omongan kamu Adalah hal yang maumu Yaudah Gak usah kebanyakan Pecos Oke Jadi intinya Gak usah Gak usah Diapapain Gak usah temenan lagi Sekalian Kalo emang temen kamu Itu toxic Gitu Jadi yaudah Jarin aja Kalo aku mabai Udah Gak usah terlalu deket Gak usah deket banget Biasa aja Tapi sekalian dia ngomong Yaudah Gak usah dengerin Tutup kelingan Kamu punya dua tangan Tutup kelingan Lanjut nih Bodycare favorit Nah Ini dia Ini dia Bodycare favorit aku Sekarang Ini dari Scarlett Yang pertama Ini ada body scrubnya Ini yang aku Varian yang pomegran Aku tuh Jadi suka banget Sama yang pomegran Gara-gara wanginya Itu tuh enak banget Kayak permen karet Gitu loh Itu enak banget Aku suka Cinta banget Sama ini Teksturnya halus Dan juga Tidak buat Kulit jadi sakit Gitu ya Scrubannya Terus yang kedua Ini tuh ada sih Body washnya Ini body washnya Shower gel Gitu Ini aku yang mango Wanginya enak banget Temanga Ada di kulit aku Ini juga buat lembut Lembab Enak banget Pokoknya suka Dan juga Membersihkan Dan membuat aku Semakin glowing Di rumah Dan yang terakhir Ini ada body lotionnya Yaitu si Charming Ini tuh Kayak parfum mahal Cuy Kayak bakarat Tau Tau kau Tau pak Hah Harusnya kalian Tau ini Si lotionnya Dan langsung Buat glowing Ini aku langsung aja Pake si Body lotionnya Tuh Aromanya tuh Enak banget Kayak parfum mahal Kayak bakarat Nah terus lanjut Nih Kenapa lebih suka Perawatan di rumah Dibanding di luar Nah Ini aku banget nih Kenapa Karena yang pertama Kalian bisa lebih aware Sama kulit kalian Keadaan kondisi kulit kalian Kulit kalian itu Lebih cenderung kering kah Berminyak kah Atau malah Kombinasikah Nah jadi kalian bisa lebih aware tuh Oh iya jadi kulit aku tuh Kayak gini Nah terus yang kedua Karena kalian lebih aware Sama kulit kalian Jadi kalian bisa tau nih Perawatan apa ya Yang cocok dengan kulit aku Aku mau terlihat Mempesona nih Begitu ya kan Nah itu kalian Jadi bisa menyesuaikan Perawatan apa yang bagus Buat wajah kalian Atau badan karya Terus yang ketiga Yang terakhir Murah Karena kalian udah tau nih Aku mau deh Maskeran piket simun aja Biar segar mata aku Biar terhindar dari kerutan-kerutan wajah Pake timun aja Ditempelin Nah enak kan perawatan di rumah Gak ngabisin waktu keluar Gak panas-panasan keluar Terus gak harus Ongkos keluar Dan gak harus bayar di luar Di rumah aja udah Udah di rumah Pake seadanya Yang alami-alami juga boleh Yang nanti perawatan Jaga kesehatan kulit wajah kalian Oke Lanjut Ini ada rekomendasi Masker wajah Biar glowing dong Kalian bisa pilih Yang ada ingrediennya Niacinamide Maskernya Dan juga Ya pokoknya yang brightening gitu ya Mungkin bisa tuh nyobain Seed meshnya Garnier Seed meshnya Garnier Nanti aku taruh foto-nya disini Tapi yang varian jeruknya Kalau yang hijau kan Menghidrasi Nah itu kalian bisa coba yang lebih Atau bisa jadi Coba-coba yang Kayak seed mesh-seed mesh lemon Yang ada ingrediennya tuh ada lemonnya gitu Itu kan kalian buat mencerahkan Jadi mungkin bisa membuat glowing kan Ini terakhir ya Kayu-kayu Gue pikir gue abis Oke Itu dulu deh Pertanyaan-pertanyaannya Walaupun masih banyak lagi Tapi ya udahlah ya Besok kita lanjut part 2 Thank you so much yang udah nonton And see you on my next video Bye-bye Jangan lupa di Comment, subscribe, like And share ke seluruh social media Thank you so much Bye-bye Salam kembali terkati Jangan lupa like, subscribe, like, subscribe, like, share, 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 like Terima kasih.